Intro Mancini sebut skot Italia di Euro 2021 bakal dikenang dalam sejarah Diketahui Italia hanya mengangkat trofik kejuaraan Eropa sekali sebelumnya Itu pun terjadi pada tahun 1968 Tapi mereka akhirnya berhasil mengalahkan Inggris Dan berhasil meraih trofi Euro kembali Itu adalah pencapaian luar biasa bagi Azuri Yang sebelumnya bahkan gagal untuk sekedar lolos ke Piala Dunia 2018 Usai dikelakan Sweden di babak playoff Dengan mereka saat ini memegang rekor 34 laga tak terkelakan di semua kompetisi Sejak September 2018 yang lalu Terakhir kali Italia memenangkan trofik internasional adalah saat kejuaraan Piala Dunia 2006 Yang saat itu masih dibawa asuhan Marcelo Lippi Dan kini mereka menjadi tim Eropa tersukses kedua setelah Jerman Dengan 4 Piala Dunia dan 2 kejuaraan Eropa Roberto Mancini percaya tim Italia yang memenangi Euro 2021 kali ini Akan tetap berada dalam buku sejarah Dan dapat dipendingkan dengan tim pemenang Piala Dunia 2006 yang lalu Roberto Mancini bersyukur Spinezzola cedera di Piala Eropa Pelatih tim Mas Italia yakni Roberto Mancini Merasa cederanya Leonardo Spinezzola menjadi alasan utama mengapa Giazuri Bisa menjuarai Piala Eropa 2021 kemarin Sebab dengan cederanya Spinezzola itu Tim Mas Italia memiliki alasan lebih banyak lagi Untuk bisa memenangi kompetisi sepak bola ajang 4 tahunan tersebut Bagi Roberto Mancini, Spinezzola adalah pemain terpenting di Italia Yang merasa pemain AS Roma itu adalah fullback yang serba bisa Sayang Spinezzola yang selalu tampil apik mengalami cedera pada babak perempat final Kecewa jelas dirasakan oleh Mancini Melihat Spinezzola tak bisa bermain kembali untuk membelah Italia di ajang Biala Eropa Namun gara-gara cedera Spinezzola Mancini melihat para pemain Italia justru semakin bersemangat Untuk memenangkan kompetisi tersebut Jadi hal itulah yang disyukuri oleh Roberto Mancini atas cederanya Spinezzola Yang merasa Spinezzola sudah menjadi api penyemangat Italia Saat bermain di partai semifinal ketika melawan Spanyol Dan juga saat berjumpa dengan Inggris di partai final Josie Mourinho diprediksi jadi pelatih pertama yang dipecat di Serie A Italia Musim panas ini Mourinho menekan kontrak berdurasi 3 tahun di AS Roma Setelah beberapa bulan lalu ia dipecat oleh Tottenham sebelum musim 2020-2021 resmi berakhir Dalam wawancara pertamanya Mourinho sudah menegaskan bahwa tak bakal langsung menarketkan trofi juara pada musim perdananya bersama AS Roma Pelatih veteran Italia yakni Delio Rossi Memprediksi bahwa Alenatori baru AS Roma yakni Josie Mourinho Bakal menjadi sosok pertama yang dipecat di Serie A Italia musim kali ini Menurut Delio Rossi Melatih AS Roma itu tidak akan mudah Karena Delio Rossi sudah tahu bagaimana rasanya bekerja di Roma Selain Mourinho Rossi juga meyakini bahwa Simeone Inzaghi Yang ditunjuk sebagai pengganti Antonio Conte di Inter Milan Juga berpeluang sangat besar untuk dipecat dini di Inter Milan Dan Mbappé tak percaya kualitas pemain baru PSG Dikutip dari media sepanjol AS Mbappé tetap tidak memberikan sinyal mendapatkan kontrak baru di Les Parisieng Dengan begitu kontrak Mbappé bersama PSG akan habis Juni 2022 mendatang Laporan yang berasal dari media Perancis menyebutkan Salah satu alasan Mbappé yang akan membar panjang kontrak adalah tidak percaya Dengan kualitas pemain-pemain baru PSG di musim kali ini Yang dikadang-kadang bisa menjuarai Liga Champions Pada perusahaan transfer kali ini PSG mendapatkan 3 pemain gratis Seperti Ciercinu Viznardum, Sergio Ramos, dan Sang Kiper Yakni Gianluigi Donnarumma Satu pemain lain adalah Akraf Hakimi yang dibeli dari Inter Milan Yang lain saja Torehan Abik itu tidak membuat Mbappé terkesan Dengan kedatangan pemain-pemain baru itu Yang diharapkan bisa mendatangkan kelar Liga Champions pada musim ini Kini PSG masih berusaha keras agar klien Mbappé mendapatkan kontrak yang baru Bahkan agar sampai Mbappé memperpanjang kontrak Presiden Klub Nasir Al-Khilefi sampai turun tangan Sergio Ramos akui selalu jadi fans Lionel Messi Pergi ke Perancis dan bergabung dengan PSG Bakal menjadi perjalanan baru bagi karir Sergio Ramos Apalagi selama 16 tahun bersama Real Madrid Sergio Ramos menghadapi berbagai lawan tangguh di lapangan termasuk Lionel Messi Menurut Ramos, dirinya bakal merindukan berbagai lapangan bersama sang mega bintang Argentina tersebut Pemen yang pernah membela Sevier tersebut menyebutkan bahwa Messi merupakan salah satu pemain terpek yang pernah ia hadapi Pergabungnya Sergio Ramos ke PSG Juga membanyak kini berada satu tim dengan rival lamanya yakni Neymar Seperti diketahui sebelum membela PSG Neymar menjadi sosok yang turut memanaskan setiap pertemuan Barca melawan Real Madrid Ronald Koeman minta para pemain tengah Barcelona untuk cetak banyak gol Ronald Koeman meminta para pemain tengah Barcelona untuk bisa mencetakkan banyak gol di musim 2021-2022 Dikatakan oleh pelatih asal Belanda tersebut Para pemain tengah Barcelona harus bisa mencetakkan 3-6 gol di musim ini Dikutip dari Marka dengan kontribusi gol yang diberikan para gelendang Maka perjalanan Barcelona untuk bisa mereglar juara pada musim kali ini menjadi lebih mudah Ronald Koeman pun memberikan penilaian khusus kepada para pemain tengahnya Seperti Frankie De Jong dan juga Pedri Keduanya menurut Ronald Koeman bisa memberikan kontribusi besar untuk Barcelona pada musim ini Menurut Ronald Koeman sebagai pemain muda Pedri masih akan terus menunjukkan perkembangan luar biasa Meskipun sedikit kesal karena harus kehilangan Pedri di awal musim ini Yang harus membela Spanyol di ajang Olimpiado 2021 Philippe Coutinho segera kembali ke Liga Premier Inggris Nama Philippe Coutinho dikabarkan akan kembali ke Liga Inggris Peluang Philippe Coutinho untuk bermain di Liga Inggris terbilang cukup lah besar Menurut laporan dari media Inggris Wolverhampton menjadi salah satu klub yang cukup serius untuk mendapatkan Philippe Coutinho di bursa transfer musim panas ini Kemampuan Philippe Coutinho kabarnya sangat dibutuhkan oleh pelatih baru Wolverhampton yakni Brunelage Brunelage masih sangat membutuhkan Coutinho sebagai langkah antisipasi jika Wolverhampton ditinggalkan para pemain bintangnya Dalam beberapa pekan terakhir, pemain Wolverhampton seperti Ruben Nevis dan juga Adama Trorri Dikabarkan akan segera hinggang dari Moulinuk Stadium Yang Barcelona sendiri memang tengah mengupayakan Agar Philippe Coutinho bisa direkrut oleh klub lain pada musim depan Hal itu tentu saja berkaitan dengan beban klub soal finansial fair play Jika Coutinho bisa dijual, maka Barcelona akan terbebas dari beban 50 juta euro dari tagihan klub Resmi Albert Sambil Lokonga jadi rekrutan kedua Arsenal Di bulan Juli ini, Arsenal sudah mulai bergerak di bursa transfer Tidaknya mulai mendatangkan beberapa pemain baru Di pekan lalu, Arsenal resmi mendatangkan Nono Tavares Mereka memboyong pemain itu dari Underleg Terkini, Arsenal resmi memperkenalkan Albert Sambil Lokonga sebagai rekrutan kedua mereka Direktur teknik Arsenal, Yandy Edu, mengaku puas bisa mendapatkan jasa Lokonga Ia percaya sang gelandang bakal menjadi pemain masa depan bagi Arsenal Sang manisir Arsenal, Yany Mikkel Arteta, memberikan sedikit rahasia di balik transfer Lokonga Ia mengaku dapat rekomendasi dari Vincent Kompani untuk mendatangkan sang gelandang Lokonga diberitakan ditebus dengan emar sebesar 17,5 juta euro Plus bonus senilai 4,5 juta euro Dan dia akan diberi kontrak hingga tahun 2026 datang Dimana dia akan segera mengenakan nomor punggung 23 Liverpool siap lepas Jordan Henderson Diketahui sang kapten Yandy Jordan Henderson Sukses membawa Liverpool bisa mereklar juara Liga Premier Inggris untuk pertama kalinya Saat ia absen bermain, squad The Race terlihat bermain tanpa kurang gergen Sekarang ini kontrak Henderson di Liverpool tersisa 2 tahun lagi The Race pun sudah berusaha memperpanjang kontrak pemain berusia 31 tahun tersebut Akan tetapi negosiasi dengan pihak Henderson dikabarkan berlangsung kurang mulus Dan sampai saat ini tak ada kemajuan yang berarti Meski sudah dikelar berminggu-minggu Dan kabar terbaru dari The Athletic Pihak Liverpool akhirnya bersiap membuat keputusan besar Kabarnya Liverpool bersiap untuk melepas Jordan Henderson Berkasiap mendengarkan tawaran yang masuk bagi gelandang timnas Inggris tersebut Laporan itu juga mengklaim saat ini negosiasi kontrak dengan pihak Henderson dan juga agennya Tak lagi menjadi prioritas bagi Sporting Direktur Liverpool yakni Michael Edwards Jose Mourinho inginkan pemain Manchester United Jose Mourinho sedang mempertimbangkan untuk merekrut Alex Telles dari Manchester United Pada perusahaan transform musim panas ini Seperti yang diketahui Ice Roma saat ini mencari pengganti bagi Leonardo Spinazzola Kini sang pemain telah menjalani operasi Dan dipergedakan absen cukup lama Dan sebagai gantinya Ice Roma dikabarkan ingin memboyong Alex Telles Dalam laporan itu mengklaim pelatih sepak bola asal Portugal itu Menilai bahwa Alex Telles menjadi pengganti yang ideal bagi Spinazzola Di sisi lain peluang Ice Roma untuk mendapatkan Tendatangan sang pemain cukup terbuka lebar Sebab ia di Manchester United merupakan pilihan yang kedua Meski berminat untuk mendatangkan sang pemain Namun klub penatas Liga Italia tersebut Dikabarkan akan memilih memboyongnya dengan status pinjaman jangka pendek saja Pasalnya Leonardo Spinazzola diperkirakan akan poli total Dalam bulan Januari atau Februari 2022 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!